Heeey Assalamualaikum Kalian Teddy Aduh Akhir aku sampe Beva yang jadi Faisal Ini yang main di Millea Assalamualaikum Assalamualaikum Aduh Udah substitution aja Gila Gila Kamu berbahas buat ini Bola aja yang bukan ada Tapi tetep Jadi hari ini insya Allah kita bakal Ke Bandung Karena hari ini ada keperluan syuting film Kayak film islami gitu Gue dapet peran disana So Kita bakal liat keseruannya kayak apa Kalian ngikutin aja keseruannya kayak apa Insya Allah pasti bakal seru banget Pokoknya Ini vlog pertama gue sih Ini vlog pertama gue di channel ini Biasanya kita reaction reaction Tapi Sekarang kita Kayak Ngevlog gitu Atau ya sebenernya Perjalanannya gak penting juga Udah lah gitu kan Ikutin aja gitu Oke deh Sampai jumpa di Perjalanan-perjalanan Dan selamat mengikuti Bye bye Ini mobil kita guys Nanti guys Aduh ini bagus banget coy Pokoknya Kalo kalian deket travel Punya duit lebih atau gimana Tapi sebenernya itu banyak promonya Jadi kalian gak usah khawatir Terima kasih 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 Terus sampe Bandung Terus gue mau sholat dulu Jadi sholat Baru kita nunggu jam Sholat dulu Tidak ada periode Oke jadi Jadi hari ini sudah sampe Di Bandung gue juga sudah sholat terus sekarang tadi sih gue pengen langsung ke lokasi ke penginapan cuman katanya mau dijemput sama Kang Teddy sangat bingung jadi kita nunggu dulu guys aduh betul banget tapi dokter tadi cepet juga kan estimasinya itu kan sekitar 3 jaman lah 3 jaman lebih lah kalo ke Bandung cuman kalo tadi cuma 2 jam 2 jam sekali ya gila itu kecepatannya kecepatannya itu udah take off pesawat terbang oke deh kita nunggu abis itu kita nunggu Kang Teddy sama Bino abis itu gak tau mungkin mau ajak jalan-jalan kali oke lanjut kenapa guys tidak jadi dijemput dikarenakan kan jauh tempatnya jadi ada kayak di atas gunung gitu jadi kita sekarang naik taksi bukan naik taksi intinya naik gocar lah naik gocar kesana gitu oke langsung aja sekoy oke kita udah dateng makanya ini enggak ini doang enggak ini doang udah iyo ke villa mata Mori yah gps aja di daerah cianjuang itu pak guys jadi kita udah di Gokar kita lagi menuju ke vilanya Oke sampai sana temu-temu cek cek makan dan lain-lain selamat menikmati selamat menikmati kita udah sampe guys see that you see that gila jadi kita udah sampe bisa lihat sih nggak ya Oh kayaknya lewat sana deh Alhamdulillah kita udah sampe di Villa Matamori aduh kamera gua buram nah jadi Alhamdulillah guys kita udah sampe di Villa Matamori tempatnya bagus di pegunungan pegunungan Alpen pegunungan daerah Bandung atas mau ke arah Lembang oke langsung sku langsung di vlog tuh guys anjay kita sampe di Dipati Ukur jam berapa gua nyantai di Dipati Ukur jam 2 yuk ke dalam Assalamualaikum Assalamualaikum waduh permainan anak muda anak muda anak muda udah substitution aja nih woooooooh gila 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 kamu berbahas buat ini buat aja ya tapi tetep waktu itu jumpa Atauah You can see that Bagus banget cuy Tuh ada gunung Disana Good Good view Apalagi pada nge-set Loh kita bisa liatin Hektik, super hektik Kita di atas Di balkon Dan orang-orang ini Sekarang setelah menjari lautan Tapi Halimung Kembali Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gue bersama Rizal Bindins Lagi guys Nah, kelakuan kita Atas nih Dingin Kayak gak keliatan sih Padahal, aku kan orang Bandung Ketika dinginan Kenapa ya? Gak tau deh Ben Tunggu, tunggu Aduh bagus banget Kamu udah ada syuting belum Jal? Wey Ada nanti Tapi Hari 19 Sekarang pulang dulu ah Sekarang pulang dulu ya Tapi syutingnya disini Sini-sini Tapi udah pada diset sih Iya ini tinggal di Yang segini baru dateng dah Jalin aja Wow Jadi emang begitu Kalo syuting Kalo syuting itu tuh pasti ada telat-telatnya Tapi kalo misalkan teratnya di talent sih Kalo menurut Ana Emang Emang biasanya itu Telatnya di talent Itu ngerusak jadwal syuting Memang Sebenernya memang gitu Tidak profesional ya Makanya kita tuh sebenernya Kita dengan gak telat itu Ya maaf Kita dengan gak telat itu Sebenernya kita tuh Ibaratnya menguntungkan Bukan menguntungkan ya Kayak Kan orang-orang yang dikuru-kuru itu kan tercapek gitu loh Ngeset Terus kalo kita telat kan kita makin capek ya Kita menghargai lah ya Buat anda-anda semua yang nanti jadi talent Hei Jangan telat-telat Tentuh lah Orang-orang yang tidak telat Contohnya siapa ya? Artis-artis terkenal yang dia itu Gak telat Kayak contohnya ada Teddy Senada Teddy Senada Dia gak pernah telat Yang ada nunggu ya? Nunggu dia Aduh gue pengen kebawah nih Yuk Kita tunggu disitu aja tuh Ini enak Viewnya bagus Wah Kita kera cahaya ini jadi tampan Oh kita ada satu lagu yang Ini Cahaya mentari Gue takutnya bocor Agak-agak mundur sih kita mundur begini Nanti kok tiba-tiba Lagi syuting Cahaya mentari aja Belum vocalizing Kita tungguin si ini aja disini Belum apa Belum Ini kalo gue puter Backlight Itu bagus jauh disitu jauh Makanya tadi itu gue Bilangnya itu bawa kamera Gara-gara ETA Jadi kayak kita bisa Foto Kalau Sivan Hotel lagi Sans Lagi santai Kita bisa foto Gak sih gak akan santai dia Maksudnya Kan udah selesai shoot mah Udah hayu kan Tapi kan ada scene yang suci doang Satu hari cuma Gitu guys Udah kesana-sana belum Udah Udah Bagus gak Pasan sama enggak lah Kalau ke bawah iya Di bawah kerasa dingin banget Ini kita kasih lihat guys Kalo si itu gak bisa ini Kasih lihat Kalo si Kikian view nya Apa? Nah ini yang punya semarang Ini yang punya semarang Yang punya tembalang Balang Asik Bedahnya dong ya Allah Yuk Kita mau jogging dimana Asik Kayak Kayak Ini buat apaan ya? Udah tag ya udah? Belum Ini Fly Fox Bukan mbak Bukan mbak Bukan mbak Bukan mbak Ini stand Oh gila Yuk Kita telusuri ya Gua tuh paling mau biar tinggian loh Oh iya Eh tapi gua sambil ngevlog gak apa-apa ya Bias Mohon maaf ya Best Yang paling gak kuat Ketinggian Linggian tuh Linggian tuh Linggian Linggian dimarahin kita Linggian Linggian kita dimarahin Mungkin puting berpindah Kita ngomong kucing 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 beneran apa? Kucing galam harfiah yang lain Kucing galam harfiah yang lain Ada Aduh 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 Hei anak muda Antum Hehehe 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 Ini kan Nanti setnya disini juga Hehehe Ini yang kake banget Oh gitu Gila Hei Berarti dirimu tuh sahabatan berarti ya sama Hehehe Dari kecil Jadi kita bahaya Saudara Karena kan Bokap nyokapnya Vano Itu Kenal juga sama Ehm Apa Bokap nyokap Bokap nyokap Vano Cuman dulu yang paling sering Jadi kita tuh kayak ketemunya ketemu gede Waktu SMP Oh I see Ya Sebenernya kecil itu pernah main bareng Karena pernah Satu wilayah gitu Rumahnya Satu daerah Satu komplek gitu baru Hmm Nah ketemunya ketemu pas SMP Dan dulu Bokapnya Vano itu Kalo Nongkrong Nongkrongnya Terus mainnya Sama 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 Bokap gua Oh gitu Oh berarti emang udah deketnya dari 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 bokap Dari bokap juga udah Udah deket gitu kali ya Dan pas ketemunya Pas taunya Itu udah kita udah gede gede Gitu Ya udahlah gitu kan SMP iya Oh berarti satu SMP Satu SMP SMA SMA nya gak SMA kita bisa Cuman masih tetep SMA kita bisa Oh pisah Bisa SMA Tapi masih tetep bareng terus Gitu Oba gendang Jadi Berapa tahun ya Aku udah gabadar sama dia tuh udah 15 tahun lebih Nah bedanya lu Sama Vano tuh Berapa tahun Maksudnya lebih tua mah nih Lebih tua gua Oh iya Gua tuh 30 Iya Dia Tahun ini Eh gua kan tahun ini 30 Iya Ini 30 Dia tahun ini 27 Oke Bedanya itu 3 tahun Anjay Ih adem tuh disini pek Langsung dikoli naik lagi sumpah Halo Hah Kayak kan Gua disini ya Ya Sip Gitu lah guys Dia itu merangkap Jadi asistennya Delfano juga Jadinya begitu deh Kemana Jadi ngerangkap jadi asistennya si Vano juga Jadinya Ya kerjanya double-double kayak gitu Wah Gak apa-apa lah Orang-orang asik kok Maksudnya Vano asik Seru Terus Si Astennya si Sandi juga orangnya asik banget Bagus lah I like it Jadi ini guys tempatnya Kita di Villa Kita di Villa Namanya Matomori Matomori Villa Ya kan Matomori Villa ini Tempatnya ada di daerah Pokoknya di daerah Cimahi Nah jadi Cimahi Ah Kayak gitu Udaranya asik Gua tuh sumpah ya Disini tuh gak perlu pake AC Jadi kalo gak perlu pake AC Gak perlu pake kipas Udah dingin Ini belomang Ningin Sarang laba-laba banyak banget Berapa gede sih nih gimana Ada air mancur DLL Dan lain-lain Gak Terus Gua juga bingung sih kalo bisa disini tuh emang Sinyalnya emang susah Sinyalnya tuh emang susah Jadi Susah juga buat kayak pengen live Instagram gak bisa Pengen kontak-kontakan ya rada agak maleman Karena Ininya gak ada sinyal V nya bagus banget Kalian harus liat Kita harus liat ya Liat ini You see that Bagus banget kan Lalu disini tuh ada Air mancur juga Air mancur mini Gitu Masih rimbun Wuh Gitu guys Eh tapi disini tuh ada jalan Setapak gak tau kemana Kayaknya ke arah-arah kampung deket-deket sini Ya udah lah Ya Mohon maaf nih kalian kalo misalnya ngeliat vlog ini Masih kayak basi berantakan Footagenya Terus Ngomong 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 apa Gitu kan Ngobrol apa Gak jelas gitu Ya karena Berawal awal gitu Ini maklumilah ya Kita bersama-sama belajar gitu Anyway Sebenernya gua tuh di film ini tuh Gak banyak sih Maksudnya scene nya juga gak begitu banyak Jadi cuman bentar doang Cuman ya momentumnya itu pak Momentumnya itu Price Priceless Priceless lagi Pricely Pricely apaan lagi tuh Ini berharga Eh disini tuh ada villa juga ternyata Yuk Tuh Kita coba masuk Kita coba masuk Tengah Tengah Kosong Kosong Ya udah lah Kalian liat gue Kaya di kajak Mungkin kakau pake sarung Kau pake sarung emang saya peka sarung nih aduh gimana sih caranya oh gede 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 tuh sarung is comfortable is comfortable wardrobe is comfortable clothes is comfortable dress is comfortable outfit hah kayaknya lompong dah aduh dakinya lagi ya gue bayangin kita harus naik aduh aduh dapet sini ke atas lagi oh my god here we go paskan aja lah gitu guys ceritanya oh iya buat nanti kalau misalnya footage-footage tentang Vano atau ininya rada-rada sedikit ngalumin aja ya karena ngambil footage sama dia tuh karena dia sibuk orangnya seru mau ngajak ngobrol gue main biliar bareng kalian bisa lihat story gue cuman ya gitu emang kita dia tokoh utama di film ini jadinya emang jadwalnya lebih padat daripada yang lain cuman bakal gue usahin insya Allah lu harus tetap ada tau ya cerita-cerita dia tuh yang tentang dia hijrah itu bener-bener motivasi banget bang semuanya motivasi banget lah motivasi banget semuanya parah hey lighting udah lama gak olahraga ya jadi begini udah lah lanjutnya lah oh my god gelap-gelap itu namanya lantas berat gue jadi kayak gak jelas gini jalan kayak gini aja udah ngos-ngos gimana menjalani batera rumah tangga capek lihat ya 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 Terima kasih telah menonton